Halo guys, ketemu lagi di channel Kekik Gadget. Apa kabar kalian semua? Sudah lama kita tidak bertemu. Semoga kalian baik-baik saja ya guys. Di video kali ini kita akan coba membahas tentang smartwatch yang seminggu belakangan ini saya pakai ya. Yaitu ada G-Blast GTR 2. Selama seminggu ini saya pakai ini ya. Jadi di video kali ini saya akan membagi pengalaman tentang G-Blast GTR 2. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel Kekik Gadget, tolong di klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari Kekik Gadget. Terima kasih. Ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita coba cek dulu ya untuk packaging atau dus dari si GTR 2 ini. Di sini kalau kita lihat ada tulisannya besar, GTR 2. Lalu kemudian di sini kita lihat ada seliwat gambar dari smartwatchnya. Lalu di sini ada beberapa fitur unggulan. Di samping juga kalau kita lihat ya, sama ya di sini ada beberapa fitur unggulan dari si G-Blast GTR 2. Di sini kalau kita lihat ada baterai live ya, ini bisa bertahan sampai 14 hari dan 7 hari ya. Ini untuk penggunaan yang ekstrim. Kalau 14 hari ini penggunaan, oh setahu saya sih tanpa Bluetooth ya. Cuma nanti kita bahas ya, saya sudah pakai ini selama seminggu. Jadi kita nanti bahas tentang baterainya. Ya, kita langsung bahas tentang penggunaan saya menggunakan G-Blast GTR 2 nih. Pertama, untuk pemakaian sehari-hari sangat-sangat nyaman ya. Karena rubbernya juga bagian dalamnya ini halus. Kemudian belakangnya juga ini terbuat dari plastik ya. Jadi tidak meninggalkan jejak yang berlebih. Kalau kita pakai, ini saya pakai 24 jam ya guys. Jadi ini saya tidak merasakan gatal ataupun sakit penggunaannya. Jadi cukup nyaman. Kedua, untuk akurasinya nih guys. Sensor-sensornya yang saya alami ya. Ini untuk sensor jalan atau sensor geraknya nih, step. Ini cukup akurasi ya. Di beberapa smartwatch lain itu kalau kita naik motor. Untuk sensor pedometernya, ini kadang suka ngaco ya. Kalau kita naik motor itu bertambah. Sedangkan untuk G-Blast GTR 2 ini cukup aman. Walaupun ada pertambahan sedikit ya. Kemudian juga sensor untuk heart rate-nya nih. Kebetulan heart rate. Untuk heart rate-nya ini bisa mendeteksi 24 jam. Jadi kita bisa cek langsung ke smartwatch-nya. Dan sekali lagi, akurasinya cukup bagus. Jadi kalau kita tidak gunakan atau tidak pakai jamnya. Ini sensornya berhenti ya. Kan ada nih ya smartwatch lainnya. Kalau kita tidak pakai ataupun kita taruh meja atau taruh mana. Sensornya masih bergerak. Sedangkan untuk G-Blast GTR 2 ini langsung berhenti ya. Kalau kita tidak gunakan nih guys. Lalu yang ketiga, yang ketiga itu speaker ya untuk menelpon. Untuk menelpon ini memang cukup baik ya. Cukup berguna bagi kita yang suka mengendarai motor. Walaupun harus kita mau menelpon itu atau menerima telepon harus melalui handphone nih guys. Jadi tidak bisa terima telepon langsung dari sini. Kita harus menggunakan smartphone untuk mengangkat telepon. Kemudian baru berbicara dari sini. Tapi fiturnya ini cukup membantu kita ya. Kalau lagi berkendara nih guys. Terus keempat nih. Untuk jangkauan bluetoothnya ya guys. Jangkauan bluetoothnya cukup lumayan bagus. Itu ada sekitar 10 meter ya. Tanpa terhalangi tembok ya. Jadi masih kita dapat notifikasi. Walaupun notifikasi yang kita terima nih guys. Ini terkadang delay ya guys. Jadi notifikasi dari handphone masuk ke smartwatch itu tidak berbarengan. Kemudian untuk baterai nih ya. Ini yang paling penting sebenarnya untuk smartwatch harian seperti GBES GTR 2 ini. Kalau kita lihat ya di cardusnya ini. Ini bisa bertahan sampai 14 hari atau 7 hari penggunaan extreme ya. Terus terang untuk 14 hari sih belum pernah pakai ya. Karena ini auto connect terus 24 jam dengan bluetooth ya guys. Jadi kurang lebih ini kalau saya pemakaian extreme. Kalau di sini kan 7 hari ya. Ini nggak nyampe 7 hari ini guys. Ini 5 harian lah ya. Ini sampai mati itu mungkin 5 harian ya. Ini aja sudah baterai sudah habis nih guys. Ini kurang lebih 5 hari atau 4 hari saya pakai. Jadi untuk baterainya ya cukup lumayan lah ya. Dibandingkan smartwatch lainnya. Jadi kesimpulannya untuk pemakaian sehari-hari GBES GTR 2 ini cukup bagus ya. Sensor-sensornya bekerja dengan baik. Lalu fungsi-fungsinya seperti telepon, notifikasi itu sangat membantu kita dalam keseharian ya. Apalagi bagi kalian yang sering kerja di kantor atau berkendara ini cukup membantu. Jadi menurut saya ini recommended untuk dipakai harian ya guys. Jadi buat kalian yang mau beli GTR 2 ini, GBES GTR 2 ini, linknya ada di deskripsi ya guys. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video kali ini. Buat kalian yang belum subscribe channel Keki Gadget, tolong di klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari Keki Gadget. Terima kasih. sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax